saya ingin mengerti kondang Islam ini dipimpin keliru ya melaku dipimpin benar ya melaku dipimpin gonta ganti ya melaku di TV sering ada berita istad sodomi ustad ini-gini orang yang terus gedenk Islam ya nyalahnya ustad itu ada Islam dibajak ekstremis ya meni Islam sekuler ya meni Islam liberal ya meni Islam ya Islam baik-baik saja orang ada masalah kan biasa maupun ini orang ini dunyong Rian Rasulullah ini orang saya-saya ini tiang Niku maun di CCP tiang munafek karena nggak ada cerita pendapat itu memuaskan semua noboh pihak Rasulullah kesayangannya pengiran Niku pun nggak bisa memuaskan semua orang sehingga orang yang kecewa ya jadi munafek omona dirimu kiai dirimu presiden dirimu kapolri dirimu panggam nggak bisa apapun konsepnya itu nggak bisa mesti ada yang setuju pendekatan ekstremis itu dipersuasib sing sitok nggak harus tegas kalau nggak tegas nggak bisa basmi seakar-akarnya sing jari persuasib nak tegas mereka dendam malah kacau negara sing sitok kalau nggak tegas mereka ngelamat ini kan Rai Sol selesai akhirnya selesai aku sing pimpinan akhirnya saya mendapatnya nggak tinggung nurut-nurut bergabadi dipecat tapi terus beli lo sidik beli lo apa? sidik-sidik mucit nggak ngerti nasib, kiai nggak ngerti kalau ada murid kuatah, nanti santri kata sang kiai nggak kata mana kiai itu suanku logus mucit itu apa yang anaknya dikir Romantun jadi 24 cebul mulai bersubuh sampai sahur saking semangat ibadah Romantun terus ibadah yang dia mau ditakok? ya itu mucit ya? jadi mucitnya ben makmur, terbaik mucit makmur, tapi tak ngomongi lho apa ngare itu orang ibadah apa jadi satpam mergawah itu nggak ibadah apa nyupir angkot gue nafakoh ribadah kiai gak goblokir akarwan aja mendingan astagfirullah, itu urusan itu ya urusan itu kekita amir jadi ben keren pas kekita amir mucitnya ramai berarti nama baiknya kan gue pengirannya rabutah itu pengirannya seorang babak gue nafakoh anaknya kepengingannya sekolahnya satpam takoh ratukah alasannya itikaf kepinginnya pengirannya ya bagus tetap jalan jadi orang yang nyetoknya ada yang bisa cokok mandik mergawah itu itu apa yang ini? kecewa supaya dia dicapai padahal yang gue nyucup ya hormat tapi itu mergawah ide nya nggak kecurutan ya gue ngerti, rai-raai itu biasa tapi saya biasa, tapi saya sadar bukara ngajak orang, dora gelam akhirnya sadar jauh boleh ngadil jeneng angkos di bangkula ya suwi, wang itu yang ngadil aku di bangkula ya bintu tapi ngadil gue pengaliran sesat ya mencet itu yang ada sholat jamaah itu ya seramai rame banget terus bakal penuh leren, satpam leren, supir angkot leren aku jek sepilih, dokter leren, wang api loro wang api loro, wang api loro, wang api berubat raiso, wang api loro emersensi, astagabal allah minamikum, astagabal ya karim makanya semperlu leren, maling leren, copet leren aku apa yang bisa ngumpul aku makanya ngaji aku sampai orang alim karena orang alim itu yang tahu duduk berkaranya agama seorang lagi yang tahu duduk berkaranya agama nabi itu kalau ngendikan itu sampai sohabat itu gak bisa menampung kadang menyebut kebaikan satu majlis sampai 63 sampai 70 misalnya nabi ngendikan aliman itu ada 63 terus nyebut terus pertama ngendikan terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu yang apa mu'min atau mengganggu jalan terus ngendikan seperti itu sehingga pernah suatu saat rasulullah itu ngaji di mejid rasulullah rasulullah itu ngaji di mejid nabi kalau ngaji di mejid memang diteras jadi terbuka terus ada pemuda santai dengan santainya ngopacul ngeliwati nabi ngaji diliwati ngopacul ya santai sehingga cerita semua sohabat itu menciperi celaka betul pemuda itu ada rasulullah ngaji gak ikut tapi dia berlalu saja bapak cangkulnya kata nabi kamu jangan komentar demikian jika dia kerja menafkai ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah dia juga ibadah dan itu juga sunnahku oh ini sohabat mereka sadar jadi untuk meramekan islam itu gak harus semuanya ngaji di mejid sehingga apa kerja jadi kerja sementara ada di germo orang pengedar narkoba itu jadi kita kerja perusakan jadi sebetulnya orang itu gak bisa mengatakan kerja mau pengedarkan narkoba itu gak pengrusakan itu tapi kayak adol pentol terus hal-hal yang halal itu namanya apa kerja dan kerja itu ibadah efek dari perikiran ulama yang seperti ini akhirnya mejid daerah ulama itu sepi-sepi mereka ngomong terus wang wang tidak perlu ini mejid itu kesimpulannya yang salah kalau terus kesimpulannya tidak perlu ini mejid maksudnya orang yang diaktifitas jadi monggo yang diakibat dibang turunnya ke rumah akhirnya adol adol ibadah ini mejid jadol turunnya mejid akhirnya daerah-daerah tertentu yang akhir ulama itu harus di mejid sepi tak jamin jajal gitu ini rembang itu tambah sepi karena ulama itu cara berbikin kalau kerja gak ada ngernet ibadah mulang gak ibadah akhirnya orang mejid itu pas terawih itu yang gue lihat yang cepat tapi kunanya kuno nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar tetap ada yang menolak konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional bikin kontak ya rasional tapi orang yang berpendapat tadi ya rasulullah kita di rumah saja itu ya geloh kayak tadi orang yang ingin memakmul karmejid kemudian kan saya seperti itu ya geloh kalau pikiran saya suatu saat dia sadar intinya sadar terus suan saya sadar karena ya muridnya gak murid beda angkatan ya dia semi-semi teman sama saya ngomongin gini cowok gue enak panjang seneng mejid tenang mejid itu juga jadi problem bagi umat misalnya gini aja sampai kenapa orang nyupir angkot demi nakmir no mejid kenapa orang tugas satpam demi nakmir no mejid berarti mejid ini jadi problem penghalang dari sistem sosial aku seneng mejid dari ini problem gue seneng mejid dianggap kambing hidup ya itu hidup sholat jamaah saja sholat jamaah di masjid terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid tapi kalau yang sibuk dia mau asal itu halal ya ibadah nanti kan ini nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu apa ibadah makanya kita harus nah tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga tapi itu ramadhan setahun pisah sekarang dia setuju bukti kalau dia hadun nafsi tidak tes ya ibadah setuju sekarang itu ketuanya tamir jadi mejid ramadhan pas ketua tamir karena dia ingin punya prestasi jadi wow pas ketua tamir hadun nafsi enggak hadun nafsi pas dia itu cari ya jajah pengajian yang gede-gede pengurus tamirnya kepingin pas eradu ini tahu pengajian gede-gede pas pas ke pengurus tamir terus ada pengajian gede-gede lah apa rame-rame bareng padahal orangnya sama nah itu ulama itu tukang ngomong seperti itu mungkin menyakitkan tapi ulama itu terus ngomong seperti itu supaya agama ini dibawa berdasar ikhlas bukan hadun nafsi bukan kepentingan pribadi tapi tentu ulama tetap ngomong ikhtikaf ya sunat baik kerja ya baik amal lainnya asal baik ya baik ngomong gitu tapi kan mangkau loh karena bagi pengurus majid baik itu pas romantir ya majidnya rame bagi yayasan yatim bihatu bagi kbih bagi travel sama lape ya umroh yaudara berita kalau ragu mana mungkin travel umroh dalil kalau ada duit lu kayaknya yatim kayaknya majid gak payu travel tapi dalilnya al umroh ilal umroh kafarotan lima binahum umroh itu yang mengkavaroi dosa jadi dan itu kersananya Allah orang macam-macam pikirannya kersananya Allah dan baik-baik saja dunia diho kalakali ini ya baik-baik saja Allah ya tenang tetap suka cuma ulama harus ngomong seperti saya jadi karena keterbatasan manusia sehingga yaasan yatim bihatu mesti ngomong seakan-akan ibadah terbaik yang nyumbang yatim bihatu nanti yang di travel ibadah terbaik ya sewa nabi umroh nanti yang jamaah tarikah ibadah terbaik itu tarikah dan itu semuanya baik gak masalah kita gak gak masalah tapi kalau memaksa orang lain harus seperti itu dan mengkerdilkan kebenaran hanya surahnya gambarannya seperti itu kita sebagai ulama harus melawan karena nabi da'wah kebaikan itu sekian jumlahnya nabi menyebut di satu majlis itu 60 sampai yang diantara yang disebut itu nanti ada yang jorok wafibuti ahadikum sodakok kalau ngelawan ibu jomu itu sodakok sampai sahabat takok ya rusulah masa urusan gitu ibadah ayat ayat ahaduna syahwat urusan kelon itu ganjaran ibadah nabi jawab kata nabi kalau andakan dia meletakkan mental seknya atau aktivitas seknya di luar yang halal apakah itu tidak dosa iya ya rasulullah terkata nabi begitu lah kalau diletakkan di halal dia juga dapat apa-apa terakhirnya terakhir nabi ngendikan yang penting kamu tidak berbuat buruk yang merugikan manusia sehingga sampai ada orang sufi ibadahnya orang zaman akhir itu tidur karena tidur tidak gagal paling bocotok sepetan tapi kan nyopet yorah zina yorah di luar yang ngayu yorah nah itu sampai nabi terakhir nyebut dari sekian kebaikan itu kalau tidak mungkin kata nabi takufusarroka aninna sepainah hasodakotun minkala sementing kamu tidak melukai atau merugikan orang apa sehingga misalnya ulama kalau mengerti ada orang tidur di rumah tidak gagal orang bajingan mati tidak gagal kalau bajingan mati kiai tenang saya tidak siap ini bajingan padahal mati akhir dari bajingan mati sekarang akhirnya bajingan tidak gagal berarti mati tidak gagal maksudnya kiai mati mati tidak gagal tidak terima pikirannya tidak gagal tidak gagal sementer maksudnya apik ngomong keberatan ayo apik 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 itu ilmu jadi ngaji ilmu itu orang harus punya kesiapan pendapat meskipun kita tidak siap pendapat meskipun kamu kadang tidak cocok bisa saja menurut islam ini lebih apa baik karena tadi kebaikan itu sekian bentuk kebaikan itu sekian apa bentuk